Pemirsa Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan progres pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 telah mencapai 80 persen. Pembangunan jalan tol tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menargetkan pada kuartal pertama 2025, jalan tol Palembang-Jambi telah tersambung. Hal tersebut disampaikan Basuki Hadi Mulyono usai meninjau progres pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino, Jumat 19 April 2024. Saat ini, kata Menteri Basuki, progres jalan tol Bayung Lencir Tempino yang akan menghubungkan Palembang dan Jambi ini sudah 80 persen. Basuki mengatakan pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2024. Untuk ruas jalan Bayung Lencir Tempino memiliki panjang jalan 33 km. Kalau yang Bukon, yang 33 km, yang dari Banyulintir Tempino ya, itu sudah 80 persen. Mungkin hal ini dari Juli, dan Tempino Jambi akan mulai, hari setiap besok sudah mulai. Mulai? Dan yang dari Gentung ke Banyulintir, juga akan mulai kerja. Kalau yang Bukon baru? Dan baru lagi cari pendana ini. Tapi sudah ada. Tapi nanti 2025, awal ke pertama, Jambi-Palemang sudah. Atas kelancaran pembangunan jalan tol tersebut, Basuki mengucapkan terima kasih untuk dukungan kelancaran pembangunan jalan tol, termasuk proses pembebasan lahan. Ia juga memastikan tidak ada lagi kendala dalam pembangunan jalan tol di Jambi. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan.